Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kita lanjutkan Rukun-rukun salam dan syarat-syaratnya Rukunnya ada empat Jadi syaratnya ada empat Dua orang yang berakat Kemudian Rukun-rukun salam Apa namanya Modal dari salam Uang Uang apa namanya Apa Pembayaran Kemudian muslam fihi Barang yang di Barang yang akan diterima Walikulin minhu syurutun Minha syurutun Masing-masing memiliki syarat Yang pertama Ar-Ruknu al-awal Akidani al-akidani Wahumma al-mustari Alladhi yuslifu Malahu Pembeli yang dia Mensalafkan hartanya Muka bila silah Sebagai Apa namanya Penukaran dari barang Sebagai alat tukar dari barang Al-atih Al-atih Ar-wabu biha Yang dia inginkan Baya sama Muslim Muslim Gak tau ini harapannya Gak ada Di atas muslam Di atas muslam Itu muslam fihi Barang kan Ini orang Muslim lah Kalau secara ini Aslafa yuslifu Aslama yuslifu Muslim Oh muslim ya Walba'i Alladhi yataslifu Al-mal Penjual Yang dia menerima Salaf Harka tadi Untuk Memberikan Barang Sebagai Penukarannya Sebagai ganti Sebagai Muka bila Pasir lawan Sebagai lawannya Sebagai apa Timbal baliknya Waliyusama Al-muslam Ilay Nah ini muslam Ilay Penjualannya muslam Ilay Kalau pembelinya Muslim Muslim apa muslam ya Muslim Muslim lah Secara Secara kias Fazianya muslim Jadi keduanya disaratkan Seperti yang disaratkan Dalam Penjual dan pembeli Dalam jual beli Berupa akal Bulub Ikhtiar Dan yang lain Dan dikecualikan Syarat Melihat Karena orang buta Sah Salam Dadinya Sebagaimana Tidak sah Dia menjual Sebagaimana Telah kita ketahui Jadi kalau orang buta Membeli salam Boleh Tapi menjual Tidak boleh Karena jual beli Disaratkan Melihat barang dagangan Minal mutaakidah ini Dari dua orang yang berakat Wafi salam Al-mabi Mausufun fidimah Sementara dalam salam Barang dagangannya Cuma disifati Dalam tanggungan Jadi tidak Tidak ada barangnya Dan memungkinkan Untuk mengetahui sifatnya Dengan mendengar Jadi orang buta bisa Sementara ketika Memegang Barang itu Diwakilkan kepada Orang yang Dia mewakilkan kepada Orang yang Melakukan itu Agar terrealisasi Dari adanya sifat-sifat Yang disaratkan Untuk apa Membuktikan gitu Membuktikan Adanya sifat-sifat Yang telah disebutkan Dalam akad Betul gak Ini ada Seperti yang disifatkan Rukun yang kedua Siqoh Wahia al-ijab wal-qabul Wahia al-ijab wal-qabul Kali aku Al-ijab wal-qabul Pemilik harta Mengatakan Aslah Tuka Aslam Tuka Aku Mensalafkan Kamu Aku Mensalam Mensalam Mensalamkan Kamu Gak bisa Gak bisa diterjemahkan Apa Terjemahnya Indonesia Aku Mensalafkan Kamu Hadil alif Hadihi Al-fudinar Fi Al-fi Sawbin Ini seribu dinar Untuk Membeli seribu Pakaian Sifat Tuhakadah Masalah Sifatnya Begini Misalnya Fayaqul Muslim Ilai Maka Yang Menerima Uang itu Mengatakan Aku Biltu Aku Terima Awaslam Istaslaftu Aku Gak bisa diartikan Istaslaftu Aku akan Jual Salaf Dia penjual Istaslaftu Aku Istaslaftu Kan artinya Meminta Salaf Iya Aku Mener Susah Istaslaftu Atau Istaslantu Aku Terima Aku Terima Uangnya Aku Terima Pembelian Secara Salaf Ini Secara Salam Ini Misal Itu Disaslaftu Disaslaftu Kesatuan Kesatuan Majelis Tempatnya Satu Dan Dalam hal ini Online itu Dianggap Satu Majelis Walaupun Beda Tempat Ketika Sedang Transaksi Secara Online Tempatnya Pasti Beda Tapi Disebut Satu Tempat Itu Dengan Terhubungnya Telepon Atau Terhubungnya Internet Nah itu Disebut Sebagai Satu Majelis Lapak Lapaknya Dunia Maya Gitu Kemudian Sesuainya Antara Ijab Dengan Qabul Semisal Itu Ditambahkan Pada Yang Tadi Antakuna Asiroh Bilaf Dis Salam Aux Salaf Jadi Sigonya Dengan Lapak Salam Atau Salaf Aku Beli Dengan Salam Gitu Fala Tasih Bilaf Rihima Gak Sah Dengan Lapak Lain Wakad Lika Yustar Ratu Khulul Akdi Demikian Juga Disaratkan Kosongnya Akab Dari Khiar Syarat Jadi Akatnya Juga Tidak Boleh Ada Khiar Syarat Dengan Syarat Begini 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 Tidak Boleh Kenapa Begitu Jadi Akatnya Adalah Batan Langsung Gak Ada Syarat Batan Itu Seperti Kotan Pasti Terima Lain Akhiar Syarat Syariah Karena Akhiar Syarat Itu Disyariatkan Istisnaan Fi Abdil Bay Al-Mutlak Sebagai Pengecualian Dalam Akat Jual Beli Secara Mutlak Sedapun Ini Secara Salam Beda Maka Didekaskan Kepada Jual Beli Ini Yang Lainnya Maka Tetaplah Syarat Khiar Di Dalamnya Pada Hukum Asalnya Itu Terlarang Demikian Juga Disyaratkan Di Dalam Salam Adalah Penyerahan Modal Uangnya Tadi Di Majelis Akat Jadi Majelis Akat Jadi Begitu Dil Langsung Bayar Terlalu Kami Sata Alam Sebagaimana Kamu Tahu dan khiar syarat dalam akad yang mena'u tahaku kudali khiar syarat dalam akad itu menghalangi hal itu gak bisa penyerahan uang kalau khiar syarat gak bisa karena syarat yang mena'u subutul milk ilmuslam ilaihi fissaman karena khiar syarat itu menghalangi penetapan kepemilikan bagi almuslam ilaihi yang menerima uang tadi fissaman pada harga barang tadi khiar syarat tidak bisa memiliki kalau belum betul-betul deal sementara kalau salam udah udah memiliki hartanya udah dipegang udah diterima maka sudah menjadi milik penjual maka jadinya pemegangannya adalah suri hanya bentuknya saja bentuknya megang tapi kenyataannya belum belum memiliki dan itu bisa mengantarkan kepada berpisahnya dua orang yang berakad sebelum sempurnanya akad karena belum memiliki dan itu tidak boleh karena akhirnya jatuhnya pada jual beli utang dengan utang sehingga akad yang disaratkan padanya khiar itu batil karena kalau masih ada khiar berarti belum memiliki makanya ada dalam akad salam karena dia selesai dengan perpisahan kalau udah pisah udah gak ada sehingga perpisahan dua orang berakad antama mil akad itu dari kesempurnaan akad akadnya sudah selesai kalau khiar syarat belum selesai maka gak ada perlentangan antara khiar majelis dengan syarat akad salam rukun yang ketiga raksulmal modal harus ada uangnya sigo sekarang udah gak ada makanya yaudah minimal ada kata salam gitu ini saya jual salam gitu saya beli salam saya pesen barang ini ya transfer dulu yaudah maksudnya salam gitu itu salam cuma kalau pada jumhur salam itu minimal 6 bulan jadi kalau kurang dari 6 bulan kurang dari 6 bulan gak sah jadi kalau mau jual salam ditulis gitu syaratnya barang akan dikirim 6 bulan setelah transaksi laku gak laku gak jualan gitu gak laku bukan masalah kedualan orang ya artinya pembeli ya rugi ya males udah membayar masa nunggu 6 bulan makanya dulu yang adanya salam itu untuk kebun untuk produksi jadi nunggu produksinya gitu jadi udah pesen dulu sebelum barang itu muncul nah sekarang kan kalau jual beli online udah ada barangnya gitu ngapain nunggu nah itu gak masuk kata beri salam menurut jumhur tapi kalau menurut syafi'i masuk gak apa-apa ada namanya salam hal salam kontan salam tapi kontan gimana itu salam tapi kontan salam kan harusnya entar barangnya entar tapi kontan jadi boleh gak harus nunggu beberapa bulan berkumpul roksumal sering orang menyebut uang muka ini uang muka dengan roksumal ini beda ya roksumal itu uang total kalau uang muka kan gak total kan istilah uang muka kan dp dp itu kan sebagian kan ya kalau maksimal 50% maksimal gak boleh lebih biasanya 50% maksimal kan minimal gak ada gak ada batas minimal tapi kalau roksumal ini ya total gitu bayar total dia harga yang diserahkan oleh pembeli salafan ilal ba'i secara salaf yang duluan salaf itu duluan kepada penjual jadi memang yaudah semua harga barang itu diserahkan dulu bukan cuma sebagian diserahkan dua dua syarat yang pertama harganya diketahui oleh dua orang yang berakat ukurannya dan sifatnya ukurannya berapa angkanya sifat itu ya mata uangnya apa gitu saya beli 5 juta 5 juta dolar atau ringgit atau apa gitu jelas itu sifatnya dan aku nama caranya alfudinar ya seribu dinar atau seribu dirham jadi dinar apa dirham jangan cuma bilang seribu doang ini beda lagi ini lagi lagi membahas lagi membahas harta kok tiba-tiba membahas barang ini ini apa ini bukan yang nomor empat nanti membahas nya beda kanan saman mima yuba saman saman ini berarti barter barter jadi dia samannya berupa barang samannya berupa barang hari ini udah hampir gak ada barter ini mungkin ada kasus-kasus kecil apabila harga ya saman saman itu harga berarti uang kalau kita kan tapi ini uangnya berupa barang mima yuba'u bil kail samannya adalah diantara apa yang dijual secara takaran harga dijual secara takaran jadi itu alat tukarnya alat tukarnya berupa barang awil wazen atau timbangan taniakuna hintoh aw sukar gantum gula dan yang semisalnya istaratu bayanu kodrihi disaratkan penjelasan ukurannya kadarnya secara takaran atau timbangan seperti seribu mud atau seribu rotel rotel itu takaran juga ya takaran dia disaratkan juga penjelasan sifatnya bagus atau jelek gitu ini ini uangnya ya ini uangnya bahasa kita apa sih alat tukarnya gitu kan kalau barang barang sama barang yang satu disebut saman yang satu disebut musman nah saman ini apa bahasa kita apa kita gak pernah praktek barang sekarang kan ada barang adanya tukar tambah palingan tukar tambah ya beda dengan barang ya ada sisi barang saman sama musman intinya saman itu yang seperti menduduki posisi uang ya uang kemudian musman itu barang uang sama barang yang kita yang makrum di kita kan uang sama barang nah ini barang sama barang tapi barang yang satu sebagai saman barang yang satunya sebagai musman gitu kemudian iya itu ada 6 barang ribawi kalau selain 6 itu insya Allah gak masalah 6 saja emas dengan emas perak dengan perak itu harus 2 syaratnya sama ukuran dan cash serah terima di tempat banyak gak boleh beli emas dengan cara hutang gak boleh beli emas nyicil gak boleh harum hukumnya riba riba fadl kemudian harisan 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 emas harisan kan hutang gak boleh gimana itu harisan hutang pihutang ya hutang pihutang emas dapet terakhir nabung 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 ya makanya dia nabung gak semuanya hutang ya terakhir nabung dia nabung yang penting dia setarnya setiap bulan satu gram nanti 30 orang terakhir dapet 30 gram persis tau Allah tentang harisan yang uang aja masih diragukan hukumnya apalagi emas ya Allah Allah kalau dia bisa disaksikan jadi barang barang samannya ini bisa disaksikan seperti mensalafkan satu tumpuk dari gandum untuk barang tertentu jadi membelinya pakai setumpuk gandum ini setumpuk gandum saya buat beli motor kamu misalnya kalau salah itu bukan motor salah itu barang yang diproduksi ya mungkin bisa juga motornya belum diproduksi kemudian Al-Hadi Darrohim atau dirham-dirham ini kalau uang itu jelas tapi kalau barang jaudahnya tingkat tingkat apa namanya mutunya jaudah itu bagusnya kan tingkatan gandum itu kan banyak banyak sekali gandum model apa jenis apa level apa itu banyak sekali sebenarnya agak rancu ya jual beli barang dengan barang itu rancu susah makanya yaudah dengan adanya uang itu transaksi itu lebih mudah dibanding transaksi dengan barang terakhir jadi kalau dengan dirham mari jelaskan kadarnya berapa apalagi emas itu kadarnya pun ada dinar pun ada kadarnya berapa karat jadi kalau barangnya kelihatan tadi musyahad ya maka cukup dari menyebutkan sifat jenis dan macamnya kalau sudah lihat bentuknya jadi tidak perlu dijelaskan kalian sendiri bentuknya seperti ini karena persaksian menyaksikan itu menempati tempatnya itu dalam penjelasan jadi tidak perlu dijelaskan sudah jelas dengan melihat sendiri kemudian yang kedua sarap pada hak apa uangnya kaslimuro silmal penyerahan uang tersebut minrobil mal dari pemilik harta fi majlis isi akad di majlis akad kalau online yaudah majlis online itu dia langsung transfer gitu jadi nanti nanti ketika orang yang jual itu dapat transfer bukti transfer dia cek juga mungkin berarti sudah terima uangnya terus dia akan kirim barangnya dan pemegangan muslam ilai muslam ilai itu yang penjualnya ya penjualnya sudah memegang uang itu dan itu sebelum berpisahnya badan keduanya ini kalau di dunia nyata bukan dunia maya jadi ketemu memang satu majlis serah terima uang karena penyerahan uang itulah dia asal dari makna salam kalau uangnya tidak diterima bukan salam namanya kalau tidak ada itu tidak ada akad salam ini namanya nanti jual beli utang dengan utang jual beli utang dengan utang kalik belkali Rasul melarang Rasul melarang dari jual beli utang dengan utang uangnya belum barangnya belum tapi sudah deal tidak boleh makanya seperti tadi yang syarat apa apa fiar syarat itu tidak boleh karena fiar syarat berarti belum serah terima uang uangnya belum menjadi hak milik masih disaratkan tidak masih utang dengan utang jadinya dan dia dilarang sebagaimana kamu tahu dan disaratkan disini pemegangan secara hakiki apa ini mengertikan pemegangan apa penguasaan disaratkan padanya penguasaan secara hakiki maksudnya uangnya sudah ditransfer sudah masuk rekening sudah dikuasai secara hakiki tidak bisa ditarik lagi kalau ahala biroksil mal biroksil malis salam liyak bidahu al-musalam ilaihi lam yasiha kalau dialihkan ahala ini transfer kalau ditaransfer kalau ditaransfer modal uangnya tadi jadi belum diserah terimakan di majelis nanti saya transfer ntar saya transfer kemudian orangnya pisah jadi tidak di majelis itu kalau di majelis sambil transfer kita sambil disitu kalau transfernya pakai ke bank lagi nanti saya transfer saya ke bank yaudah orangnya harus ngikut ke bank gitu harusnya biar masih satu majelis tapi kalau pisah majelisnya ini tidak sah jadi kalau uangnya itu baru mau di transfer kemudian orang itu sudah pisah maka tidak boleh terimamnya sih ya ralehi wa'ala karena transfer lain saat di kobet bukan penguasaan secara langsung belum gitu baru mau transfer jadi rumit kan jual beli online jadi tidak boleh kalau begini jual beli selesai apanya iya udah deal baru nanti transfer setelah transfer baru nanti setelah diterima baru akan digirim COD lebih parah lagi COD itu gimana uang belum barang belum uang belum sama sama utang utang jual beli utang dengan utang gimana untuk jual beli utang dengan utang itulah COD uangnya belum kan barangnya juga belum udah deal saya pesan barang ini ya nanti saya kirim kan belum itu berarti nanti saya kirim berarti masih utang itu barangnya belum sampai uang juga belum dikirim makanya online itu yang lebih bagus tidak COD COD butuh syarat-syarat lagi COD boleh kurirnya dulu yang bayar nanti COD nya di kekurirnya aja gak bakal kesana lagi udah terbayar kesana ya mungkin itu jadi boleh mungkin yang unik ada sebagian Ustaz mengatakan COD gak apa-apa boleh soalnya transaksinya itu ya ketika barang sampai katanya lah gimana kita transaksi sama siapa sama kurir enggak kan ada jadi oh barangnya ini ah gak jadi kan susah kurir tapi bisa dibalikin atau mungkin balikin bukan karena cacat atau apa kan orang kalau memang betul itu transaksinya dengan kurir berarti kan namanya transaksi bisa jadi bisa enggak kan saya pikir-pikir ulang saya gak butuh barang ini saya gak jadi mau gak gitu saya udah kerja nih saya udah ngantar barang kesini masa gak dapat apa-apa ya gak bisa susah untuk mengaplikasikan dengan hukum Islam agak susah kanan rusak ya kan balikin lagi udah basi gimana rumit syarat jual syarat jual beli online agak rumit kurir bayarin dulu ya coba sekarang ketika dia datang ke kita kurirnya ini katanya baru transaksinya sekarang yang tadi belum tadi cuma pesen enggak tahu itu fatwa seorang yang tadi cuma pesen jadi belum transaksi transaksinya ketika datang barang masuk akal transaksi dengan siapa ini kan memang transaksi itu dengan pemilik barang kan kurir kan bukan pemilik barang apakah kurir ini wakil dari pemilik barang itu pun enggak wakil kan ada akat taukil ada akat taukil saya serah saya wakilkan kamu untuk menyerahkan barang ini apakah itu memiliki makna itu atau enggak wakil atau bukan ya pokoknya rumit kalau bisa kalau bisa enggak COD-nya saya terwanti enggak boleh kalau COD-nya seperti wakil kan 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 transaksi ke apa gojek penyari Gojeknya udah bayarin kita bayar ke Gojek kalau kita bilang ke Gojeknya enggak saya enggak jadi gimana siapa yang gak bayar dulu ke penjual enggak ya kalau makanan iya kalau yang murah-murah iya orang itu kan dibikin konten juga orang Gojek itu suruh beli barang mahal pas udah sampai tempat enggak saya enggak pesen itu katanya artinya kecewanya bukan main dia pulang tapi dipuntuti pakai kamera maksudnya bikin konten ternyata cuma dikerjain gitu diprank ya orang sedih kalau gimana ya udah beli barang mahal enggak jadi gitu enggak pernah beli beli makanan harganya satu juta gitu kan makanan kok tiba-tiba enggak jadi katanya saya bukan itu pesennya tadi kok bisa gitu kok bisa beda gitu aneh atau dari segi jumlahnya enggak sesuai jumlahnya salah saya tadi cuma pesen satu pencetnya tujuh gitu salah ya itu makanya antara yang bolehkan dengan yang enggak bolehkan seperti yang kufut itu ya dari segi yang satu yang melarang mungkin menganggapnya itu ada membeli tapi dengan hutang dulu dia hutang kepada driver nanti drivernya ngutangi dan dia dapat untung nah itu kan riba gitu dari dari segi ribanya kalau yang menganggap itu boleh enggak itu hutang-hutang habis itu bukan maksud itu hanya hanya sampingan ya seandainya drivernya tadi di sampingnya orang yang yang pesan ya pasti dibayarkan langsung gitu bukan bertujuan saya enggak punya duit nih mau utang dulu kepada driver kan enggak ya cuma karena memang kondisinya jauh gitu akhirnya ditalangin dulu ya itulah ya terjadinya perselisian itu pasti ada manusia punya akal masing-masing menilainya masing-masing cuma kaitannya dengan utang dengan utang jual beli utang dengan utang itu yang saya masih belum belum bisa belum tahu solusinya gimana itu kalau yang barang bukan yang makanan ya itu utang dengan utang itu jadinya nanti di cek lagi fatwa para ustadz para ulama kemudian mana tadi 4 ya udah udah masuk ini berarti barang dia adalah sesuatu yang dijual di tempat akad di tempat akad jadi apa yang dijual gitu barangnya yang akan dijaga oleh penjual dijanjikan oleh penjual pita diatihi untuk menunaikannya ilal mustari kepada pembeli jadi itu dibawah tanggung jawab penjual gitu fitimatil baik dalam tanggungan penjual moko biluraksimal sebagai timbal balik dari modal tadi uang tadi salam uang salam al-madfu salafan yang diserahkan secara salaf duluan maka diserahkan pada barang yang pertama aniyakun amim mayumkin dobtuhu bilwasfi barang itu bisa di mungkin untuk ditentukan sifatnya bisa ditentukan sifatnya yang berbeda dengannya kepentingan kepentingan kepentingannya jadi beda sifat beda kepentingan dimana dengan itu ternafikan jahalah jadi jelas gitu enggak enggak rancu sehingga sehingga tidak tersisa lagi kemungkinan persampuran atau perselisihan perselisihan antara anggota-anggota jenisnya jadi kan barang banyak jenis harus disifati betul jangan sampai tercampur yang mana ini maksudnya harus bisa dipisahkan kecuali dengan perbedaan yang ringan enggak masalah yang manusia itu menganggap gampang lah gitu enggak apa-apa beda-beda dikit enggak masalah kalau perbedaannya mencolok itu enggak boleh wadariludhalika harinya apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abi Awfar radiyallahu anhu pa'ala inna kunna nuslifu ala adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kami dulu melakukan salaf di zaman rasul sallallahu alaihi wasallam wa abu bakrin wa umar radiyallahu anhu ma fil hintah wa syair wa zhabib wa tamar wahadil ausof wahadil asnaf kulluha mimma yumkinu dattuhu nah semua golongan barang ini mungkin itu ditentukan jenisnya gitu hintah yang seperti apa syair yang bagaimana gitu wa anib ni abbas radiyallahu anhu kol beliau mengatakan fis salam tentang salam fil karobis pada karobis karobis dijelaskan di bahannya wal karobis syabun adalah pakaian tutak wadu minal putun yang diambil dari katun labiat putih fahiyah mimma yad bitu pil wasfi dia diantara yang bisa ditetapkan dengan sifat ciri-ciri kalau pakaian itu terlalu banyak ya sifatnya yang harus dijelaskan itu banyak sekali dari segi bahannya modelnya segala macam itu harus jelas biasanya masing-masing model pakaian sudah punya nama sendiri-sendiri kan ini pakaian model apa model apa kata beliau tentang karobis ini kalau dia ukurannya diketahui dari itu dirok ukuran ukurannya diketahui sampai batas waktu yang diketahui maka tidak mengapa intinya diketahui barangnya diketahui jelas umar ditanya tentang salam terhadap sarok sarok itu apa kata beliau labas tidak mengapa sarok adalah syukoh minal harir kain kain dari sutra dan dia juga mungkin untuk ditentukan jenisnya ukurannya bentuknya dan sebagainya bahannya dan dikiaskan kepada perkara-perkara ini almat kurau yang telah disebutkan wairuha syarat-syarat yang lain mimah lam yatkur dari yang tidak disebutkan sawaun akana maujudan kodiman sama apakah dia ada di zaman dulu am wujidal'an atau baru ada sekarang awyujad silmustakbal atau akan datang nanti yang penting bisa disifati gitu selama dia di dalam maknanya makna mensifati jadi memungkinkan untuk ditentukan dengan sifat tidak tercampur kecampur dengan yang lain walau lam yatun mithalian mithlian walau lam yatun mithlian meskipun dia tidak semisal tidak persis yang penting sifatnya sudah sesuai kalau barang itu tidak mungkin ditetapkan ditentukan dengan sifat tidak boleh dan tidak sah berarti itu akad terhadap sesuatu yang ada jahalah tidak jelas jahalah fahish fahishah jahalahnya marah jahalah yang marah kalau jahalahnya kecil masih boleh tuadi ilanizah yang bisa mengatakan kepada perselisihan kalau sifatnya tidak jelas kan bikin bikin sengketa dan alifike disini memberi contoh jaman dulu ini barang-barang jaman dulu contohnya seperti julut kulit kulit ini bagaimana itu susah ditentukan kulit itu berbeda tingkat ketipisannya dan ketebalannya itu nah itu di jaman itu di jaman sekarang semua bisa disifati jangankan cuma tebal tipisnya kulit tebal tipisnya virus saja bisa diukur itu itulah perbedaan jaman jaman ini modern sekali sekarang jauh alat ukur segala macam bisa diukur berbeda ya hukumnya berubah beda makanya dulu enggak boleh sekarang bisa jadi boleh karena sekarang bisa diukur kulit yang seperti apa model gimana pokoknya bisa semuanya ada speknya itu bisa diketahui hari ini itu semuanya bisa watilka agrot maksudah watilka agrotun maksudatun apa yang maksudnya dan itu adalah tujuan-tujuan yang dimaksud ya artinya tebal tipisnya itu dimaksud bukan sesuatu yang enggak penting tebal tipis bukan jadi kalau kita beli barang sesuatu ada sifat-sifat yang enggak dijelaskan tapi sifat itu enggak berkaitan dengan tujuan dari pemakaian barang itu enggak masalah tapi tebal tipisnya kulit kan ini berkaitan watilka agrotun maksud itu tujuan dari yang dimaksud maka enggak boleh karena enggak ketahuan jahalah kemudian contoh lain permata yang mahal nah itu juga enggak jelas susah digentukan zaman dulu sekarang bisa aja sekarang bisa datang gambarnya bentuknya seperti apa ukurannya bagaimana sekarang semuanya bisa jelas ya kalau permata harganya berkaitan dengan apa kejernihannya makin jernih makin mahal nah kejernihannya ini kan enggak jelas enggak bisa disifati gitu loh enggak ada meteran untuk mengukur kejernihannya itu enggak ada di zaman dulu ya mungkin zaman sekarang udah ada kelas-kelas permata udah ada yang penting kelasnya tahu jenisnya tahu jadi itu termasuk hal yang tidak mungkin untuk ditentukan ini tingkat kejernihannya berapa enggak bisa diukur zaman dulu dan di ikutkan ke dalam ini di hadir kita sekarang semua yang memang maknanya seperti itu di kalangan para pedagang maksudnya para pedagang sepakat ini enggak bisa ditentukan yaudah enggak bisa salam kalau begitu sesuatu yang enggak bisa ditentukan enggak bisa disifati dengan sifat yang membedakan antara satu dengan yang lainnya maka tidak bisa dijual secara salam harus gimana jual belinya ya harus kontan harus bukan apa harus langsung lah intinya harus dilihat langsung barangnya langsung uangnya langsung kemudian masuk ke dalam perkara yang tidak bisa ditentukan dan tidak sah salam padanya adalah semua yang dipengaruhi oleh api baik syayan syayan itu dibakar kolian itu digoreng otopkon dimasak direbus jadi semua barang yang dibakar digoreng direbus enggak boleh disalam enggak boleh salam karena tingkat pembakarannya enggak bisa ditentukan tingkat kegosongannya enggak bisa ditentukan rumit kan makannya 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 enggak bisa salam 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 itu yang bayar duluan padahal nah apalagi bayar belakangan ya kan jadi banyak faktor kan yang menjadi penghalang enggak bolehnya go food sopifood juga enggak bisa banyak hal masya Allah makannya kalau kita kembalikan transaksi hari ini dikembalikan ke fikir zaman dulu betul banyak sekali yang terlarang makanya akhirnya perkembangan belakangan fatwa itu berubah fatwa itu berubah ya seperti dulu melarang jual beli kulit misalnya sekarang bisa jadi kulit bisa disifati yaudah jadi boleh zaman dulu enggak boleh yang di bersentuhan dengan api tadi dibakar digoreng dimasak enggak boleh mungkin sekarang ada kadar membakaran tingkat apa gitu mungkin ada yang jelas kalau udah biasa beli memang tingkatnya begitu ya sebenarnya enggak masalah orang itu sesuatu yang makhluk yaudah ma'ruh udah biasa gitu kalaupun salah enggak enggak parah gitu kan enggak parah-parah amat gitu kan enggak mungkin lah gosongnya gosong parah gitu kan enggak iya tasahalum maksudnya manusia menganggap gampang lah enggak masalah beda-beda dikit gitu itu termasuk jahat lah yang boleh gitu sebenarnya kalau itu betul-betul enggak boleh gerat sekali transaksi hari ini banyak yang enggak boleh jadinya kan sementara asalnya ya hukum asal dari transaksi itu halal makanya jangan mempersulit manusia iya manusia putuh gitu dengan hal gitu asalnya transaksi itu kan masalah muamalah dan hukum asal muamalah itu boleh gitu jangan dipersulit bisa jadi dengan sebab itu ya manusia malah repot gitu kan agama membuat aturan ini bukan untuk mempersulit orang agama ini begini untuk menghindari persengketaan gitu asalnya selama itu enggak ada persengketaan insya Allah enggak masalah hukum asalnya begitu makanya kecenderungan fukoha-fukoha yang pas wajah ya itu menggampangkan sekali hal-hal begini enggak 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 boleh kalau kita lihat Rwandi enggak enggak makanya itu kayaknya kayak seperti enggak anu ya seperti enggak seselit dengan tujuan makasih syariah gitu seperti agama jadi berat sekali gitu seakan-akan kalau seperti itu sebaik enggak boleh apalagi makin ke depan makin sana lagi itu pasti terus berkembang transaksi akan terus berkembang tapi ada perdebatan itu Ustadz Ustadz Irwandi ngaji dengan seorang dokter dari Mesir dia pakar fikir syariah menjelaskan pelajarannya waktu itu juga masalah zakat mengatakan dokter ini yang mengajar ini bilang ada zakat rumah jadi dia cuma menyampaikan pendapat ada diantara Fukuha dulu yang mengatakan rumah juga ada zakatnya nah dibantah sama Ustadz Irwandi disitu Ustadz Irwandi agak agak emosi terus Ustadz yang jawab itu santai Ustadz iya saya faham maksud Antum cuma saya hanya mengaparkan apa namanya kenyataan bahwa Fukuha dulu dalam hal ini hilaf ada gitu ada pendapat begini dan kayaknya belum menguatkan yang itu nah ini masalah saya menguatkan ini Antum mungkin pendapatnya begitu ya pokoknya masih ribut begitu tiba-tiba panitia limbrung sekarang sudah tiba waktunya Adan Isya kita tutup kajian Masya Allah dokter ngaji sama dokter di musik itu ada videonya Masya Allah saya pikir Satar Wanda udah paling hebat maksudnya ada ya belum masih mau ngaji sama yang lain masih muda dokter yang dari musik ini tawa tuh Masya Allah tapi dalam hal itu enggak tawa tuh artinya Satar Wadi bantah betul-betul bantah kan rumah itu begini begini dia enggak kalau alasannya Ustaz yang menyampaikan alasannya karena itu bisa berkembang kan rumah kan makin lama makin mahal kan properti bisa berkembang iya bisa berkembang dan bisa juga turun rumah enggak dirawat lama-lama turun orang enggak punya penghasilan lain enggak punya apa-apa tiba-tiba tiap tahun dia membayar zakat rumah 2,5% lama-lama rumahnya habis gitu kan enggak enggak berkembang kayak emas jadi disamakan dengan emas perak yang mengatakan ada zakat rumah itu disamakan dengan emas dan perak kias apa itu ya bukan simpanan maksudnya kiasnya itu dikiaskan dari segi sama-sama bisa berkembang nilainya gitu naik harganya gitu loh sesuatu yang bisa berkembang maka ada zakatnya gitu nah makanya dibantah keras sama satirwandi enggak bisa itulah fikir ya kalau kita belajar fikir memang begitu akan selalu ada perbedaan pendapat yang enggak boleh berbeda pendapat itu akidah akidah harus mengikuti salaf orang akidahnya enggak mengikuti salaf itu sesat ya fikir biasa ada masalah yang penting iya maksudnya masalah fikir dijadikan manhaj itu enggak betul jangan kecuali yang memang ijma' ahlu sunnah itu seperti masalah mengusap khuf gitu itu untuk membedakan dengan siah enggak masalah tapi kalau fikir-fikir yang sesama ahlu sunnah aja beda udah dari dulu jangan ngotot dalam hal itu seperti kunut enggak kunut biasanya itu enggak usah ngotot-ngotot tapi nanti ranah khilaf ini akan berkembang terus sampai pada tataran mulit nabi khilaf juga gitu kawasul itu khilaf juga ya itu repot makin berkembang makanya kecenderungannya orang belajar fikir itu akhirnya longgar juga dalam masalah akidah nanti ya kalau perkaranya akidah ya jangan terlalu longgar kalau masalah salah yang tadi kita salam itu gak boleh setelah majelis ya ada saat majelis jadi bukan transfer transfer gak boleh makanya kalau kita kalau kita baca yang kita baca barusan jual beli online gak boleh ya makanya kalau kita ikuti buka gak boleh karena jual beli online pasti transfer nah ini transfer gak boleh ya makanya makanya itulah itulah kalau kita hukumi dengan dengan wakil kenyataan hari ini ilmu fikir yang kita baca barusan ini gak sesuai gak bisa diterapkan gitu banyak perubahan fatwa gitu makanya udah ikuti fatwa terkini saja ikuti perkembangan fatwa kalau masalah mu'amalah itu kontemporer jadi masalah mu'amalah itu akan terus berkembang ikutilah fatwa ulama-ulama yang hidup di zaman kita sekarang ini buku klasik ini buku zaman dulu ini walaupun termasuk modern juga ini ya artinya tapi dia masih menukil fatwa ulama dulu masih terus ikuti kitab-kitab klasik ya iya susah makanya susah kita ambil yang boleh-boleh pikir perasumanan perasumanan jadinya pikir serba enak pilih yang enak iya pasti pasti makanya tuh pikir kayak gini tuh berkembang terus akan terus berkembang gak bisa saklok ada dasar-dasar yang dipegang tapi dasar-dasar itu akan mengalami perkembangan jadi semua yang disentuh api tadi gak boleh juga kan itu gak mungkin ini fatwa ini dipakai ri ini kan karena pengaruh api ya beda-beda ada yang kosong ada yang gak kosong gak mungkin diukur tingkat kegosongan dulu begitu ya iya makanya ya itulah ada pun apa yang dipengaruhi oleh api untuk membedakan tas saman liyamiza minhu laban untuk memisahkan seperti saman saman itu minyak samin ya untuk dipisahkan dari susu itu disentuh api dengan api maka ini boleh kemudian madu juga dipisahkan dari saman saman itu sarang madunya itu apa sarang bawahnya itu dipisahkan dengan api katanya maka ini sah untuk melakukan salam padanya karena lemahnya pengaruh api padanya keadil halah dalam kondisi ini ya kata kunci yang bisa kita petik intinya jahalah yang ringan jahalah yang orang itu sama-sama menggampangkan bolehlah gak masalah itu gak masalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai jumpa